Bismillahirrahmanirrahim Atau kita katakan perintah sholat jumat tidak bersamaan datangnya dengan perintah sholat zuhur Nah, yang pertama datang adalah sholat zuhur Lebih duluan daripada perintah sholat jumat Nah, kedatangan sholat jumat itu, perintah sholat jumat Tidak ada satupun indikasi yang membatalkan zuhur dengan datangnya sholat jumat Kita tidak menemukan ada pembatalan Ini kan dua perintah Laksanakan sholat zuhur Kemudian dua tahun kemudian baru dalam sejarah Ada yang mengatakan dua tahun sesudah itu Laksanakan sholat jumat Dan tidak ada sedikitpun indikasi disitu yang mengatakan bahwa tinggalkan sholat zuhur Dengan datangnya perintah jumat itu Bahkan beberapa ahli tafsir menafsirkan Tidak ada satupun ibadah, amalan ibadah yang bisa menggantikan amalan ibadah yang lain Termasuk sholat zuhur ini, apa yang mau menggantikannya Kemudian kita lihat lagi Dari segi imam-imam fikhi Kita baca di dalam kitab ul-fikir ala mazahib al-arba Kita baca di dalam kitab ul-fikir ala mazahib al-arba Dikatakan disitu Solatul jumat fardu'ain ala kulli mukallafin Solat jumat itu fardu'ain Bagi setiap orang mukallaf Mukallaf itu artinya orang yang sudah kena hukum Tetapi disebutkan di dalam kitab ul-fikir ala mazahib al-arba Solat itu dikatakan bahawa Solat jumat itu bukan pengganti Bukan pengganti dari solat zuhur Jadi kalau bukan pengganti Jadi kalau bukan pengganti Berarti tidak diganti Kalau tidak diganti, tetap eksis Tidak eksis Bahkan di dalam syarahnya anawawi Syarahnya anawawi dikatakan bahawa Mustaqillah Berdiri sendiri Jadi tidak bisa dikatakan bahawa Ini menggantikan ini Dengan itu Jadi kalau tidak digantikan Tetap eksis Nah Sekarang kita lihat lagi Ini empat masyarakat itu Boleh dibuka di kitab ul-fikir ala mazahib al-arba Periksa lagi disitu Di bab solatul jumat Bab solatul jumat Bahkan di kitab-kitab yang lain Di tanbirul kuruf itu Ditantumkan bagaimana perdebatannya Antara ulama di Mesir itu Yang mengecam Setelah duhur Akhirnya Mufti dari azhar ini Memberikan penjelasan Apa kata-katanya Disitu ditutupkan dalam Kitab Tanbirul kuruf Dia katakan Ana al-mukhti Yang mengecam ini langsung mengatakan Kata-kata itu setelah membaca Penjelasan dari mufti Ana al-mukhti Sayalah yang keliru Sayalah yang keliru Ana al-mukhti Fadumu ala ma'antum alaihiyya Ma'asyarah syafi'iyya Teruskanlah Yang selama ini kau lakukan Dalam hal ini Teruskanlah Teruskanlah lakukan solat zuhur Sesudah saja Alam ma'antum Ya ma'asyarah syafi'iyya Wahai para pengikut-pengikut Syafi'i Syafi'i Jadi Seperti itu Alasan kita Kenapa sampai kita Ini Tetap mempertahankan Solat zuhur Karena tidak ada Alasan untuk meninggalkannya Sementara Ini sudah diperintahkan Sudah diperintahkan Mata-mata itu Meninggalkan Nah kita membandingkan Kita membandingkan Umpamanya kita Anggaplah Kalau kita mengambil kesimpulan Bahwa Bahwa tidak ada Solat zuhur Pada hari Jumat ya Anggaplah begitu Kita berkata begitu Bagi mereka yang Tidak melaksanakan Kan berperkata Kalau tidak ada Solat zuhur Pada hari Hari Jumat Nah Ti bagi diranya Yang berpendapat Tadi ini Musafir Musafir ya Musafir Musafir Orang yang Berpendapat Tadi ini Sunnah Menurut dia kan Solat Jumat Sunnah Jadi ti bagi diranya Dia tidak melakukan Solat Jumat Dengan alasan Musafir Jadi bagaimana Dengan solat zuhur Tadi yang berkatakan Bahwa tidak ada Zuhur Dari pada hari Jumat Apa juga Ikut ditinggalkan Apa ikut juga Ditinggalkan Bagaimana Nasibnya orang Yang seperti ini Saya umpah Anggaplah saya ini Tidak melakukan Solat zuhur Sesudah Jumat Dengan berprinsip Bahwa tidak ada Solat zuhur Di hari Jumat Nah ketika Ketika pada saat Saya musafir Ketika pada Saya sakit Dan tidak Dengan alasan Syari Saya meninggalkan Solat Jumat Pada hari Pada hari itu Jadi bagaimana Dengan zuhur Tadi yang kita Mengatakan Tidak ada zuhur Pada hari Jumat Mau 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 Ditinggalkan Juga Itulah sebabnya Kami di Tarikat Halawati Saman itu Melaksanakan Terus Namanya Solat Jumat Karena tidak ada Alasan yang bisa Menghilangkan Solat zuhur Pada hari Jumat Tolong Ditunjukkan saya Yang mana Yang menunjukkan Adanya dalil Menghilangkan Solat zuhur Pada hari Jumat Bahkan Di dalam Hadis Salah satu Hadis yang Pernah saya baca Di Hadis Di Fikus Sunnah Itu Nabi pernah melakukan Solat Jumat Di Solat zuhur Di hari Jumat Di Mina Dan artinya Apa kalau begitu Tidak hilang Tidak hilang Solat zuhur Pada hari Jumat Kalau tidak hilang Kenapa kita mau tinggalkan Mau tinggalkan Seperti itu Alasan-alasan Dan panjang itu Ada buku saya Ada buku saya Itu boleh dibaca Boleh dibaca Meneruskan Pemahaman Mana Tarikat Disitu saya tantungkan Mengapa Halawati Saman Melakukan Sorat zuhur Sesudah Sorat Jumat Boleh dibaca Disitu Untuk lebih Lengkapnya Dan kalau Butuhkan buku itu Saya kasih gratis Saya kira itu Untuk penjelasan singkat Saja Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan video-video selanjutnya Dima kasih telah menonton Dima kasih telah menonton Dima kasih telah menonton Dima kasih telah menonton